Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Lucia Lamsia Di sini saya akan menjelaskan terkait tahapan persidangan gugatan perselisihan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial Nomor pertama, pengajuan gugatan Dalam pengajuan gugatan harus dilampiri risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi di Dinesker Yang kedua, bila tidak dilampirkan, gugatan tersebut dikembalikan oleh masyarakat Yang ketiga, pihak yang menghasilkan gugatan dapat secara sendiri langsung atau memberikan kuasa kepada advokat dan paralegal kepada serikat buruh Demi sini, hukum bekerja Yang pertama, gugatan PHK diajukan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat buruh bekerja Yang mana diadu dalam Pasal 81 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang kedua, batas waktu atau kadaluarsa gugatan PHK adalah satu tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan PHK dari pihak pengusaha Pengembalian dan penyempurnaan gugatan Yang pertama, hakim memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya Yang kedua, asas pengadilan membantu pencari keadilan Yang mana diatur dalam Pasal 5 Ayat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Yang mana yang berbunyi pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan merintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan berada ringan Gugatan secara kolektif Gugatan yang melebihi satu orang dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus Yang mana diatur dalam Pasal 84 Ayat 2 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Gugatan secara kolektif, gugatan yang diajukan lebih dari satu orang Satu penggugat sebagai pihak yang berhak menuntut atas kerugian yang diteritanya mempunyai kepentingan langsung mengenai pokok perkara yang nanti buka Pencabutan gugatan, yang pertama pencabutan gugat Penggugat dapat menyabut gugatan sebelum tergugat memberi jawaban Jika tergugat sudah memberikan jawaban maka harus dituduhi tergugat Pemeriksaan acara biasa, yang pertama pemanggilan para pihak Yang kedua gugatan gugur Penggugat atau kuasa dipanggir secara 1-3 kali sidang dapat tapi tidak datang Tiga jawaban tergugat dan gugatan rekuvensi Yang keempat putus acara Yang kelima, biaya perkara Yang keenam, persidangan terbuka untuk umum Yang ketujuh, delapan, repeti klik Sembilan, pembuktian Dan sepuluh, putusan majelis sakit memajib putus maksimal 50 hari terhitung setiap pertama Atau fit pasal 103 undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan istri Yang terakhir, yakin dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu Meskipun putusannya diajukan perlawanan atau korsasi Pemeriksaan secara pemeriksaan acara tepat Yang pertama, baru tepat dilaksanakan apabila terdapat kepentingan para pihak adhan Atau salah satu pihak yang cukup menesak harus disinggulkan dari alasan-alasan permohonan Yang kedua, para pihak atau salah satu pihak dapat memohon kepada pengadilan hubungan istri Supaya pemeriksaan secara dipercepat Yang ketiga, kepentingan menesak seperti adanya sengketa PHK Atau tertungguhnya pembayaran upah Atau jaminan berlangsungnya usaha pengusaha Yang ketenggang waktu untuk jawaban pengusaha tidak melebihi 14 hari kerja Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati